Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Alwi pengen menjawab Q&A Dari teman-teman Alwi Sekarang Alwi jawab Oke Yang pertama dari Ed Lubatul Goro Nah ini kita bacain ya Kok pipinya makin gemukan Waduh Ya karena Waktu kita kemarin umbroh Alwi umbroh kesana Tau sendiri kan kita makanan daging kambing Wah pokoknya enak deh disana deh Makanya dibilang nih Duh betah nih pasti iyalah Kita betah disana Alhamdulillah Nah lanjut lagi ya Kita lanjut ke Ed Novi TSR1904 Nanya aja grogi Apalagi ketemu Astagfirullah Aduh ini apaan sih Oh dari nomor 1 ya Sorry sorry Ini pertama Nomor 1 Yaitu dari Ed Dinda Octavia 0903 Nah kita Lihat apa komentarnya Alwi dulu kok Waktu kecil bisa jadi aktor Bagaimana ceritanya Gimana kok bisa jadi artis Awalnya bagaimana Dulu Waktu Alwi masih kecil Alwi sering main iklan Umurnya 4 tahun mungkin ya 4 tahun 3 tahun Tapi makin lama Alwi ditawarkan Sinetron ya Alhamdulillah Akhirnya Emang udah jadi hobi aja gitu Kita udah seneng Kita menghafal teks Ya seru aja pokoknya Jadi akhirnya Lama-lama Alwi main di Sinetron Nah yuk Lanjut lagi ke nomor 2 Dari Dari Apa sih yang dibawa itu namanya Underscore ya He Underscore Alwi Alwi punya Whatsapp gak Tinggal dimana Dan tingginya berapa Alwi punya Whatsapp Ya Alwi gak punya Jadi ini Punya orang tua Alwi gak main Whatsapp Terus Apa ini tadi Tinggalnya dimana Tinggalnya di Ciganjur Ya Terus tingginya berapa Centi Wah lupa ada tuh ya Tinggi mungkin Ada kali 100 170an lah ya Mungkin Alwi gak tau ya Belum ngukur ya Yaudah kita lanjut lagi ya Nah ini Dari Ad Amei Dari Ad Fitriya Underscore songs Kak Alwi aku pengen nanya Gimana sih rasanya jadi artis Kak Alwi gimana-mana Ya Hobi aja sih Kalo bagi Kak Alwi Pokoknya Berkaitan dengan artis Kak Alwi Hobi aja Memang udah hobi Kita udah seneng Ya Dia dianggap setiap hari Aktivitas kita jadi Main di Sinetron aja Gitu Lanjut lagi kita ke At K Titik ATH02 Nah Kak Alwi Assalamualaikum Waalaikumsalam Alwi kapan mau ke Yaman nih Katanya umur 14 Atau gak jadi Harus dong Ya Jangan sakit terus Wih Keep strong Udah deh ya Assalamualaikum Ya Jadi Ini pertanyaannya Ya lumayan seru ya Pertanyaannya nih ya Ayo pengen kapan ke Yaman Ya insyaallah Belum tau kapan waktunya Kemarin Alwi sempet umroh sekalian Ziaroh Ke Yaman juga Tapi Alwi jadi insyaallah Bakal kesana Jangan sakit Enggak Gak sakit Biasa aja Ini aja sehat-sehat aja Hmm Kemarin Oh ya kemarin sempet sakit Di kaki Tapi ya Gak apa-apa Alhamdulillah sekarang Kita sudah aman Sudah sehat lagi kembali Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah Dan akhirnya Alwi bisa muncul lagi Di sinetron kembalinya Raden Kian Santa Lanjut lagi deh ya Kita lebih cepat lagi Dari Farohah Titik AB Eh Udah tadi ya Eh belum ya Dari Farohah AB Underscore Farohah Titik AB Underscore Assalamualaikum Mau tanya Apa Syed Alwi Memiliki pondok Diaman Mohon jawabannya Iya Kan Alwi udah ulang Dari tadi Insyaallah nanti Alwi akan disana Memilih disana Ya pokoknya Alwi mohon doanya Dari semua Dari Adani Anith Hab TR Alwi Barakalwafi Umrik Alhamdulillah Alwi dalam tahun kemarin Alwi boleh denger Alwi salawatannya Tarim Kalau break syuting Ngapain aja Ya Oke Alwi Alwi salawat deh Ya Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alih Waala Alih Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Yatarim Shailillah 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 Bijahil Ba'alwi Bijahil Ba'alwi Syailillah 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 Ya tarim Ya tarim Ya tarim Ya tarim Syailillah 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 Allahumma salli Wasallim wa barikali Dah itu aja ya kita lanjut lagi kita lanjut lagi ke at yayu 187 untuk Alwi Raden Kian Santang bagaimana perasaannya jadi sangat terkenal di usia dan muda apa harapan kamu untuk depannya kalau bagi Alwi Alwi gak bangga dalam profesi Alwi Alwi tidak mau menyombongkan profesi Alwi Alwi bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah tapi mau bagaimanapun kita, kita menjadi artis mau menjadi apa tetap yang paling kita dukukan yaitu ibadah kita bagaimana ibadah kita, awal mula kita dan terutama jangan lupa sama orang yang selalu mendukung kita sama seperti fans kita selalu mengingat semuanya apa jasa-jasa mereka kepada kita dan bagaimana menjadi sangat terkenal di usia yang sangat muda Alhamdulillah Alwi terkenal di saat muda ini ya insyaallah Awi bisa Awi ingin selalu berdakwah jadi Awi terkenal ini Awi ingin berlakukan untuk mendakwah berdakwah itu untuk mengajak semuanya agar kita selalu dekat dengan Allah agar kita selalu beribadah kepada Allah dan selalu mengingat Allah SWT oke kita lanjut lagi ya dari Ed Melanasul wih namanya apa ini Alwi kapan jadi Raden Kian Santang lagi anakku nunggu eh ini udah ya nah ini kan udah jadi Kian Santang ini nah umurnya baru 4 tahun tapi ngefans sama Alwi ini udah jadi Raden Kian Santang tapi ya kita lagi nyamar ini kan oke kita lanjut lagi yang dari Ed Trian di Santi Alwi gimana sih caranya untuk bisa hafal teks pidato dan gimana caranya biar gak gugup saat tampil ya santayan aja sih kalau bagi Alwi ya caranya untuk bisa hafal teks ya mungkin kalau kita dari dulu kita misalnya kutu buku sering baca buku ya mungkin cepat kita hafal ya pokoknya rajin-rajin aja deh kita baca pasti bisa gitu kan dan bagaimana agar tidak gugup ya Alwi sudah anggap semuanya itu dari masa kecil Alwi udah biasa lah gitu jadi kita sudah membiasakan diri dari kecilnya Alwi lanjut lagi ya oke lanjut lagi kita ke add dia underscore r titik n 0 7 7 9 Assalamualaikum Bip kalau boleh tahu Abib suka berdoa karena apa karena dan juga alasannya karena Alhamdulillah dakwah itu diambil daripada kata bahwasannya mengajak mengajak kepada semua untuk ya mengingat Allah kita mengajak semua untuk selalu mencintai baginda Rasulullah S.A.W kenapa Alwi suka ya memang Alhamdulillah daripada kakek Alwi Abib Abdul Rahman selalu mengajarkan kepada Alwi masih kecil setiap daripada kita Abib Alwi kan adalah seorang ulama maka Alwi harus menjadi tanggung jawab Alwi juga untuk selalu berdakwah dan itu kemauan Alwi sendiri kemauan Alwi sendiri bukan kemauan dari orang tua atau kemauan dari siapapun tapi itu memang Alwi tidak dipaksa oleh siapapun jadi memang Alwi seneng aja gitu Alhamdulillah gitu ya oke kita lanjut lagi ke at putri underscore kim assalamualaikum maka mau nanya dakwah suka tema tentang apa sih dan alamat rumahnya Alwi gimana dakwah Alwi sukanya banyak sih Alwi suka semua memang tapi yang paling ayo fokuskan ke tema maulid baginda Nabi Muhammad yaitu kelahiran baginda Rasulullah S.A.W yang sangat mulia baginda Rasulullah S.A.W itu dikatakan Basyarun Lakal Basyar manusia tetapi beda dengan manusia lainnya sehingga ada nilai khususnya dari beliau sendiri ya dan juga bagaimana dimana rumah Alwi katanya dimana sih rumahnya Alwi rumah Alwi rumah Alwi kan tadi udah ya di Ciganjur udah ulang lagi lagi deh di Ciganjur Jakarta Selatan tuh ya oke kita lanjut lagi ke Edsyafira Rizca siapa yang suka jail di keluarga Alwi ya siapa lagi kalau nggak Alwi sama adek Alwi Amina pasti itu berdua deh ya gapapa tapi kita kan nyenengin orang Alhamdulillah juga dapet pahala gitu kan yaudah tapi kadang-kadang jail Amina juga 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 jail jadi saling jail oke kita lanjut lagi deh daripada ngomongin kejailan oke ke atriyajaya 03 02 6 10 10 6 banyak banget nomornya untuk Alwi bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat pas harapan Alwi di keluarga untuk ke depannya menghafal Al-Quran ya mengulanginya terus-menerus apalagi ada bimbingan daripada orang tua kita bimbingan dari guru kita maka itu kita store maka insyaallah ya kita akan mulai hafal dan selalu menyetornya gitu ya oh iya udah sampai sini aja deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh